Kita akan berbincang dengan Agung Baskoro, analis politik dari Trias Politica Strategis. Selamat pagi, Mas Agung. Selamat pagi, Mas Rai. Oke, ketemu lagi kita. Sehat-sehat, Mas Agung, ya? Ya, Mas Agung, ya kita sudah simak bersama sejak pagi. Ada kegiatan yang begitu padat dari para menterinya Prabowo ini yang tergabung dalam kabinet merah putih, gitu. Kalau secara politik, karena Anda mengamati secara politik, komunikasi politik juga baik di internal, yang terjadi di internal maupun yang ingin disampaikan atau disiratkan kepada publik dari kegiatan hari ini kira-kira apa saja, Mas Agung? Ya, pertama secara eksternal ya, Presiden Prabowo ingin menyampaikan kepada publik bahwa kabinet yang beliau pimpin siap untuk tempur, Pas Radi, ya. Kur ini siap untuk memimpin birokrasinya, siap memberikan program-program yang terbaik untuk masyarakat, siap juga untuk memastikan ya bahwa semua instruksi arahan dari Presiden Prabowo itu memang dikerjakan secara optimal dan itu dimulai dari pembekalan ini. Nah, secara internal saya kira ini untuk menyulitkan kabinet merah putih, Mas Radi. Biar bagaimanapun, ini merupakan komunikasi awal yang baik ya di antara sesama menteri, wakil menteri, kepala badan ya. Bahwa mereka bisa saling mengenal satu sama lain, bisa saling memahami karena biar bagaimanapun nanti mereka harus intensif berkoordinasi, berkomunikasi. Bahkan, kalau dia kementeriannya baru, ya, kementeriannya dipecah, harus sering-sering melakukan sinkronisasi. Karena kalau tidak, bisa jadi akan tumpang tindih. Jadi, saya kira leadership camp ataupun boot camp di Tidarmagelang ini patut kita apresiasi ya. Karena ini jadi tradisi baru, seorang presiden menyinkronkan, memastikan visinya sampai ke level bawahannya menteri, wakil menteri, kepala badan. Seperti itu, Mas Radi. Oke, soal materi yang disampaikan oleh para pemateri kepada para menteri di Kabinet Merah Putih. Mulai dari pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan juga pelaksanaan birokrasi. Sepertinya ini empat isu yang memang sangat penting menjadi fondasi utama untuk menjalankan program-program kerja pemerintahan yang baru ini. Prabowo Gibran, apalagi mereka punya visi untuk bekerja dengan cepat, begitu. Menurut Anda, Mas Agung, empat tema ini betulkah menjadi basic pertama dan membuka pintu untuk bisa kerja cepat dan efisien dan juga tetap bersih? Iya, saya kira bagus-bagus materinya, Mas. Apalagi sebelum mereka dilantik menjadi menteri, Pak Prabowo berulang kali. Pertama itu di Rakornas PKB, kemudian pakat pembekalan di Kertanegara, sesi awal. Kemudian juga saat rapat perdana paripurna di Kabinet, materi soal anti korupsi itu beliau tekankan berulang kali karena tidak mau mengulangi kejadian-kejadian di setiap periode kabinet di mana ada menteri yang tersangkut kasus korupsi. Dan tahu, mahfum ya, banyak menteri-menteri yang tersangkut kasus itu memang kebanyakan dari partai. Dan di kabinet yang kita tahu juga, akomodasi politiknya sangat kuat dari partai. Nah, beliau melakukan mitigasi agar hal serupa tidak terulang lagi di kabinet beliau dengan membekali para menteri, wakil menteri ini ketika ada leadership camp di Magelang seperti hari ini ya. Saya kira ini bagus untuk mengingatkan, nah kalau memang ada potensi terbuka kembali, maka saya kira perlu ada sistem yang bisa memberikan efek jerah, Mas Radi. Karena materi ini kan satu hal untuk menyentuh dimensi kognisinya ya. Tapi efek psikomotoriknya perlu dikuatkan juga ya dengan apa? Melibatkan instrumen KPK, JAKSA, Kepolisian, ataupun PPTK. Saya memastikan ya, menteri-menteri ini memang berjalan sesuai tracknya. Ya bahkan bila perlu PPTK sudah bisa mendeteksi rekening-rekening mereka itu. Ada yang aneh nggak? Mencurigakan nggak? Seperti itu. Untuk bisa diklarifikasi. Nah, yang kedua soal materi tentang perencanaan pembangunan penting supaya apa, visinya sama. Tidak ada visi menteri, tidak ada visi wakil menteri, yang ada visi presiden. Dan itu direncanakan secara sistematif, karena ada status hari kerja, ya kemudian 6 bulan dan 1 tahun, maka ini semua harus terukur dan bisa dicapai. Minimal ada progres yang jelas. Nah, soal birokrasi ini juga saya kira penting, karena ujung dari kepemimpinan para menteri, wakil menteri ini kan birokrasi, Mas Redi. Nah, kalau birokrasi yang siap, ya mereka nggak paham seluk-beluk tentang birokrasi yang mereka akan pimpin, ini bahaya ya. Dan berapa kali memang birokrasi ini menjadi dalam tanda petik hambatan di eksekusi ya. Karena rencana besar, visi yang baik, tidak dieksekusi ya, sama juga bohong. Nah, saya kira dari itu harapannya ada penajaman bagaimana mengoptimalkan peran birokrasi, kemudian mengefesiensikan kinerja mereka, supaya apa? Supaya efektif dan karena waktu yang mereka miliki kan nggak banyak, Mas Hadi. Mungkin sebagai pengertian. Ya, artinya empat tema ini saling berkaitan dan memang harus terlaksana beriringan begitu kira-kira ya. Mulai dari perencanaan pembangunan, ini kan membutuhkan anggaran, sehingga anggaran yang dipakai juga jangan sampai dikorupsi, intinya begitu. Dan mental-mental anti-korupsi itu bisa dibenahi, bisa ditanamkan, dari pelaksanaan-pelaksanaan birokrasi yang juga baik, cepat, lancar, transparan pada publik. Kira-kira empat topik ini memang saling berkaitan dan satu sama lain saling menguatkan. Nah, kalau tadi empat topik yang saling menguatkan untuk bisa dijalankan oleh para menteri di Kabinet Merah Putih, lalu juga besok saya melihat ada agenda yang lebih spesifik lagi kepada program-program kerja unggulan Prabowo Gibran. Di antaranya ada Hilirisasi dan B100 dan juga ada Food Estate, ketahanan pangan dalam misinya juga untuk menciptakan suas muda pangan. Dua program unggulan yang secara spesifik akan dibahas besok. Analisis Anda, Mas Agung. Ya, dua program ini juga bagian dari narasi keberlanjutan, Mas Radi ya. Karena Pak Jokowi, Hilirisasi, Food Estate ya, ini dua hal sebagai masterpiece ataupun program besar, mercusuar yang diharapkan bisa memastikan kemandirian, kedaulatan, atau suasembada pangan dan energi kira bisa terrealisasi. Dan saya kira ketika dibuat dalam sebuah materi, ini bagus supaya mindset itu tertanam kuat di benak para menteri, wakil menteri, kepala badan, bahkan dalam alam bawah sadar mereka. Ketika mereka tidur dan bangun lagi, langsung mikirnya Food Estate dan Hilirisasi. Pia caranya gitu, gimana caranya supaya ini bisa terwujud, terrealisasi dengan topoksi mereka di kementerian masing-masing. Artinya mereka saling menguatkan, saling bekerja sama, gotong royong, memenuntaskan itu. Jadi bukan tugas satu kementerian saja, tapi ini tugas kolektif bersama, menjadi tanggung jawab bersama kalau tidak terwujud. Ya semuanya salah, seperti itu. Saya kira mindset semacam itu ingin ditanamkan Pak Prabowo, supaya apa rasa kepemilikan mereka terhadap Kabinet Merah Putih ini sama, merata, dan saling bertanggung jawab mas. Dan itu yang penting dan saya kira pesan baik lagi-lagi, ya punya rasa kepemilikan ya, rasa tanggung jawab itu, seperti itu. Oke, nah dengan hari ini, dengan materi 4 yang sudah kita perbincangkan tadi, dan besok juga ada yang lebih spesifik lagi soal program unggulan Prabowo Gibran, besok juga akan diakhiri dengan, ada review begitu, ada acara strategic review, ada agenda strategic review, dan ini disampaikan oleh seorang profesor hukum bernama Otto Hasibuan. Apa yang Anda lihat dari ini? Wow, keren aja sih. Maksudnya memang disiapkan betul ya, materinya dari hari ke hari, dan sistem terukur, terstruktur, dan saya kira ini bagus juga melatih sistematika berpikir para menteri dengan runut dan baik ya, supaya mereka tahu ujungnya apa sih dari semua materi ini, sehingga mereka bisa langsung follow up, bisa langsung dieksekusi di kementeriannya masing-masing. Karena itu yang ditunggu oleh publik, jangan sampai setelah mereka mengikuti pembekalan dari narasumber, narasumber yang hebat, tidak ada ujung, tidak ada hasil yang linear dengan harapan bahwa pemerintah ataupun Presiden Prabowo, Mas Gibran ya, memang ingin para menterinya berkinerja sangat maksimal seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat sepertinya ya, saya tidak begitu paham juga, maksudnya dibahas oleh atau disampaikan materinya strategic review ini oleh seorang profesor hukum, sepertinya jangan sampai program-program ini melanggar hukum, kurang lebih begitu ya Mas Agungnya? Betul, betul. Karena biar bagaimanapun, Pak Otto kan punya pengalaman panjang ya di bidang hukum, dan saya kira arahan itu penting supaya tadi menteri-menterinya tidak melanggar hukum, tapi juga tidak melanggar etik, Mas. Ini yang penting karena... Etik juga penting, betul? Betul, karena tidak ada demokrasi tanpa etik yang kuat kan gitu. Nah harapannya dengan pemahaman itu, para menteri-menteri ini semakin mengerti bahwa mereka bukan lagi orang biasa, walaupun sebelumnya memang bukan orang biasa, tapi mereka pejabat publik yang terikat banyak aturan dan etika seperti itu. Dan kemampuan kan sempat rame itu soal Kopsurat ya Mas? Oke, ini satu hal yang positif, start awal yang positif, sepertinya sentimen publik juga sangat positif terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo terhadap para menteri-menterinya ini, memberikan pembekalan dengan latar belakang Akademi Militer gitu ya, dengan memberikan pesan kepada publik bahwa kita harus disiplin, harus berjalan bersama, harus saling menguatkan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, tidak kata lain dengan melayani masyarakat tentunya, menyukseskan program-program yang ujung-ujungnya juga untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Breaking News Kompasivi. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu, Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih.